Pendekar tanpa bayangan jilid 18.52. Persekutuan dengan para iblis Tadinya Li Hang tidak sudi mengaku sebagai murid nenek iblis itu. Ia pun tidak peduli kalau kaki tangannya dibuntungi atau dibunuh sekalipun. Akan tetapi sebuah pikiran menyelinap di otaknya yang masih panas. Ia teringat akan sakit hatinya terhadap Cheng Cheng. Belum tentu ia mampu mengalahkan Cheng Cheng yang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, istimewa itu, apalagi kalau ia dilindungi Pouh Chun Giyok. Akan tetapi, kalau ia dapat memperoleh ilmu dari nenek yang sakti ini, tentu ada harapan baginya untuk mengalahkan Cheng Cheng dan Chun Giyok sehingga ia akan dapat membunuh Cheng Cheng yang sudah mengkhianatinya dan sudah merampas Chun Giyok. Kalau saja tidak ada pikiran ini, pasti ia tidak sudi mengakui nenek ini sebagai guru dan ia tidak takut mati. Baiklah, aku menjadi muridmu katanya dengan suara ketus. Hai hai hai. Nah, kau dengar sendiri, Kuyong. Gadis ini muridku, apakah engkau masih ingin membunuhnya? Aku pasti akan membelanya mati-matian kata nenek itu. Hahaha, terserah kalau engkau hendak mencari penyakit, Molly sambil tertawa terbahak-bahak kakek itu lalu berkelebat pergi menuju puncak bukit. Nenek itu lalu menghampiri Li Hong yang masih rebah telentang di atas tanah. Heh, muridku. Aku lupa lagi, siapa namamu? Namaku Tan Li Hong. Bagus, Li Hong, mulai sekarang engkau menjadi murid Song Bun Moli dan kelak engkau lah yang akan mengangkat namaku menjadi semakin besar dan terkenal, hehehe. Berjanjilah bahwa engkau akan menjadi muridku yang baik. Li Hong memang tidak berniat membohongi nenek ini. Ia memang bersungguh-sungguh ingin mempelajari ilmu dari Song Bun Moli untuk memperkuat diri agar ia dapat membalas dendamnya kepada Cheng Cheng. Maka ia pun menjawab dengan tegas. Aku berjanji akan menjadi murid Subo Song Bun Moli, murid yang taat dan baik. Hai hai he, bagus-bagus. Engkau muridku yang baik. Nenek itu menggerakkan tongkatnya. Ujung tongkatnya menotok kundak Li Hong dan gadis itu seketika dapat bangkit berdiri lagi dengan pedang masih di tangannya. Song Bun Moli memandang dengan waspada dan siap-siaga seandainya gadis liar itu menyerangnya. Akan tetapi Li Hong tidak menyerangnya, bahkan ia lalu menyarungkan kembali bantok kiam dan mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan. Bagaimanapun juga, ia masih merasa belum dapat melakukan penghormatan yang lajim, yaitu berlutut di depan kaki nenek yang mengerikan itu. Subo, ibu guru, teocu, murid, tan Li Hong siap menerima petunjuk. Li Hong, mari kita pulang dulu. Kui Ong sedang menanti kunjungan muridnya dan tamu dari kota raja. Di sana ada pesta, kita jangan ketinggalan. Pulang ke mana? Subo Li Hong bertanya. Kemana lagi? Kepuncak, aku tinggal bersama Cui Beng Kui Ong, Su Heng Ku, kakak seperguruanku. Hayo, jangan kita terlambat. Diam-diam Li Hong terkejut. Kiranya nenek yang lihai ini adalah adik seperguruan Cui Beng Kui Ong yang sakti. Padahal, Kim Bayan menyebut ibu guru kepada nenek ini. Kalau begitu, mereka yang berada di belakang Kim Bayan, yaitu kakek dan nenek ini, adalah dua orang yang amat sakti. Pantas saja Panglima Kim Bayan berani bertindak sewenang-wenang terhadap siapa saja. Kiranya di belakangnya ada dua orang yang dapat dia andalkan. Mendengar bahwa Cui Beng Kui Ong mengadakan pesta menyambut kedatangan muridnya dan tamu dari kota raja, Li Hong mengerutkan alisnya. Mungkin Panglima Kim Bayan akan muncul dan kalau bertemu dengannya tentu terjadi keributan. Akan tetapi ia tidak takut, apalagi sekarang ia telah diaku sebagai murid Song Bun Moli. Mereka lalu berlari cepat mendaki bukit menuju puncak. Song Bun Moli merasa girang melihat betapa muridnya itu dapat berlari cepat sekali, bahkan dapat mengimbanginya. Ia pun pernah bertanding dengan Li Hong maka ia tahu bahwa gadis ini setelah menerima pelajaran ilmu-ilmu yang paling diandalkan olehnya, tentu akan menjadi seorang tokoh wanita yang sulit dicari tandingannya di dunia persilatan. Dan ia sebagai gurunya tentu akan merasa bangga sekali. Ketika mendaki bukit menuju puncak, di sepanjang jalan Li Hong melihat prajurit berpakaian hitam-hitam berdiri berjajar di tepi jalan. Mereka itu berdiri seperti patung, tak bergerak sama sekali. Teringatlah ia akan lima orang mayat hidup yang pernah membantu Song Bun Moli dan Kim Bayan menghadapi ia, Cheng Cheng, dan Chun Giyok. Mayat-mayat hidup juga berpakaian hitam-hitam seperti mereka yang melakukan penjagaan di sepanjang jalan menuju puncak itu. Subo, apakah mereka itu mayat-mayat hidup seperti yang pernah membantu Subo ketika menghadapi aku? Hei hei, bukan, Li Hong. Mereka ini sama dengan anak buah yang dulu dibawa Kim Bayan, hanya orang-orang biasa yang sudah dilatih silat. Ketika mayat-mayat itu hidup lagi, itu adalah karena aku menggunakan ilmuku untuk menghidupkan mereka. Engkau akan kuajari ilmu sihir yang menghidupkan anak buah yang sudah mati, hei hei hei. Li Hong bergidik. Biarpun gurunya seorang yang disebut Bantok Kui Bo, biang hantu selaksa racun, sebelum berganti menjadi Bantok Niocu dan gurunya itu ahli menggunakan racun yang amat hebat, namun gurunya tidak pernah mempelajari segala macam ilmu setan seperti itu. Menghidupkan kembali orang mati. Hebat sekali, akan tetapi mengerikan karena mayat-mayat hidup itu sudah bukan merupakan manusia biasa, melainkan benda mati yang hidup. Baru setelah ditusuk jantungnya, mayat hidup itu akan tewas. Kalau cuma ada bagian badannya yang buntung, dia akan menyerang terus. Mengerikan. Dan ia akan mempelajari ilmu setan itu. Ia tidak suka, akan tetapi tentu saja ia diam dan tidak membantah. Mereka tiba di puncak. Di situ terdapat sebuah gedung mewah dan besar, teratur rapi dan dikelilingi taman bunga yang indah. Di pekarangan depan terdapat sebuah alun-alun yang cukup luas. Ketika mereka melewati alun-alun itu, lihang melihat beberapa orang laki-laki berpakaian serba putih berjalan-jalan di situ. Akan tetapi kira mereka berjalan tidak seperti manusia biasa, melainkan dengan gerakan kaki yang kaku dan kedua lengannya tergantung kaku, tidak ikut bergerak. Ia menghitung, ada sembilan orang seperti itu. Rata-rata mereka bertubuh tinggi besar dan ketika ia melewat dekat, ia melihat detapa muka mereka itu pucat sekali dan mati mereka memandang kosong ke depan, tak pernah melirik, apalagi berkedip. Subo, siapakah mereka itu ia tak dapat menahan keinginan tahunya. Sungbun Moli menyeringai. Jangan pandang rendah mereka, lihang. Aku sendiri pun gentar kalau membayangkan ketangguhan mereka. Mereka itu adalah Heng Si Chiao Jiok, mayat berjalan, yang merupakan Kyu Kwe Itin, barisan sembilan iblis, yang diciptakan oleh Su Heng Chui Beng Kui Ong. Mereka itu selain diisi tenaga mujijat oleh Kui Ong, juga diisi ilmu silat yang tinggi sehingga mereka menjadi barisan yang luar biasa tangguhnya. Lihang bergidik. Ia merasa masuk ke sarang Raja Setan yang amat berbahaya. Ia memang dapat menimba ilmu-ilmu yang lihai di sini, akan tetapi apakah ia juga harus menjadi anggauta keluarga Setan? Hatinya menolak, akan tetapi ia diam saja. Dari pintu depan muncul kakek berpakaian mewah tadi. Chui Beng Kui Ong melangkah keluar bersama seorang berpakaian Panglima Kerajaan Mongol. Hat Pili Hang berdebar tegang karena ia mengenal Kim Bayan, bekas musuhnya. Selain dua orang ini, terdapat pula seorang pemuda tampan gagah yang bertubuh tinggi besar dan berpakaian mewah seperti seorang Kong Chu, Chuan Muda, Bangsawan. Pemuda itu bukan lain adalah Kong Se. Seperti kita ketahui, Kong Se adalah putera mendiang Panglima Kong Tekok. Setelah dia gagal membunuh Pau Chun Giok untuk membalas dendam kematian ayahnya dan musuh besarnya itu bahkan di belapak KW ASEAN LICU AIYIN, Sumoy, adik seperguruan, yang juga menjadi tunangannya, Kong Se merasa sedih dan juga marah sekali. Dia merasa sedih melihat betapa AIYIN yang dicintanya itu malah menentangnya dan memela musuh besarnya, dan dia juga marah karena gagal membunuh Pau Chun Giok. Maka dia lalu menghadap Butek Sin Leong Chu Leong, gurunya dan juga ayah kandung AIYIN dan mengadu kepada datuk besar itu. Akan tetapi Butek Sin Leong Chu Leong adalah seorang datuk besar yang keras dan aneh, akan tetapi juga gagah perkasa dan menghargai keadilan. Dia menyambut dingin saja ketika Kong Se mengadu tentang AIYIN dan mengatakan bahwa menjadi hak AIYIN untuk menentukan jodohnya dan dia tidak mau mencampuri urusan permusuhan antara Kong Se dan Pau Chun Giok. Melihat gurunya tidak mendukungnya, Kong Se lalu menghubungi Panglima Kim Bayan yang dulu menjadi pembantu ayahnya. Dia menceritakan segala tentang Pau Chun Giok yang berjuluk pendekar tanpa bayangan dan minta bantuan Panglima itu untuk menangkap atau membunuh musuh besarnya itu. Ketika mendengar bahwa Kim Bayan sedang berusaha mencari peta harta karun, dia pun menyatakan siap membantu Panglima itu. Bahkan Kong Se juga minta agar Kim Bayan membawanya kepada Cui Beng Kui Ong agar dia dapat mempelajari ilmu-ilmu kakek sakti guru Kim Bayan, maka pada hari itu dia bersama Kim Bayan berkunjung ke Bukit Sorga. Karena Kong Se putra Panglima Kong Tek Kok yang terkenal, juga karena pemuda itu membawa hadiah yang amat berharga, Cui Beng Kui Ong menerimanya, sehingga Kong Se merasa gembira sekali. Ketika Song Bun Muli muncul bersama seorang gadis yang amat cantik dan sikapnya gagah, Kong Se memandang dengan heran akan tetapi juga tertarik sekali. Di gedung milik Cui Beng Kui Ong memang terdapat belasan orang wanita muda yang cantik, yang menjadi selir-selir merangkap pelayan kakek itu, akan tetapi Kong Se tidak merasa tertarik. Maka, kini melihat seorang gadis cantik di situ, dia merasa heran akan tetapi diam-diam juga girang. Sebaliknya melihat gadis itu, Cui Beng Kui Ong mengerutkan alisnya. Gadis itu telah berani menghinanya dan dia diam-diam merasa iri kepada Song Bun Muli yang mendapatkan seorang murid yang demikian baiknya. Dia sendiri hanya mempunyai seorang murid, yaitu Pang Lima Kim Bayan dan dia belum merasa puas memiliki murid yang seorang ini karena dia menganggapnya masih kurang berbakat. Karena itu pula dia mau menerima Kong Se sebagai murid dan mengharapkan pemuda itu yang kelak akan mengangkat namanya. Yang terkejut sekali adalah Kim Bayan. Pang Lima ini terkejut karena dia mengenal wajah Li Hang, yang pernah dua kali dijumpainya sebagai lawan membantu Cheng Cheng. Akan tetapi ketika itu Li Hang berpakaian sebagai seorang pemuda. Dia ingat betul wajah Li Hang, akan tetapi karena Li Hang kini berpakaian wanita, dia menjadi ragu. Sebaliknya, ketika Li Hang melihat Kim Bayan berada di situ dan Pang Lima itu memandangnya dengan mata melotot penuh selidik, ia tidak dapat menahan kemarahannya. Mau apa engkau melotot memandangku? Apa ingin melanjutkan perkelahian antara kita tempoh hari katanya dengan ketus? Kini Pang Lima Kim Bayan tidak ragu-ragu lagi. Inilah pemuda yang pernah melawan dia dan membantu Cheng Cheng sehingga dia gagal menangkap Cheng Cheng yang dia yakin tentu mempunyai peta harta karun itu. Dia mencabut goloknya dan siap untuk menyerang gadis itu. Inilah orangnya yang menggagalkan aku menangkap gadis putri bekas Pang Lima Liu Bokeng itu serunya sambil melangkah maju. Kim Bayan, jangan lancang engkau. Gadis ini adalah muridku, berani engkau hendak menyerangnya Song Bun Muli berkata dengan sikap marah. Mendengar ini, Pang Lima Kim Bayan terbelalak heran. Murid Subo? Cui Beng Kui Ong terbahak. Hak-hak, Tan Li Hang ini memang menjadi murid Song Bun Muli. Jangan ganggu ia, Kim Bayan. Ia bahkan dapat membantu kita lalu kakek itu menghadapi Li Hang dan berkata sambil menyeringai lebar. Hi, bocah liar. Kenalkan, ini juga muridku yang baru, namanya Kong Se. Akan tetapi Li Hang hanya memandang kepada Kong Se tanpa memberi hormat. Sebaliknya Kong Se sambil tersenyum mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata lembut. Nona Tan Li Hang, aku senang sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu. Mari, kita duduk dan menikmati hidangan, baru kita bercakap-cakap kata Cui Beng Kui Ong dan dia memberi isyarat kepada para pelayan. Mereka duduk mengitari sebuah meja bundar dan para pelayan lalu datang menghidangkan bermacam-macam sayuran dan minuman anggur. Makanan yang dihidangkan itu serba mewah, juga disediakan anggur manis selain arak yang harum dan keras. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil hidup di Pulau Ular, makanan mewah dan makan bersama orang-orang lain merupakan hal biasa bagi Li Hang, Maka ia pun makan dengan lahapnya karena memang perutnya sudah terasa lapar sekali. Baru saja mereka selesai makan dan duduk di ruangan depan, Sengbun Maul yang sudah mendengar dari Kim Bayan tentang peta harta karun yang menurut dugaan di bawah Ceng Ceng, bahkan ia pun sudah membantu Kim Bayan untuk mendapatkan peta itu dari Putri Mendiang Li Ubok Eng, segera bertanya kepada muridnya. Li Hang, muridku yang manis. Katakan kepada kami apakah gadis Putri Mendiang Li Ubok Eng yang bernama Li Uceng Ceng dan Rjuluk Doeng Sian Li itu mempunyai sebuah peta tentang harta karun yang dulu disembunyikan oleh Mendiang Bong Taikam kemudian terjatuh ke tangan Mendiang bekas Panglima Li Ubok Eng ayah gadis itu? Li Hang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, Subo. Tan Li Hang, jangan berbohong engkau Panglima Kim Bayan mengbentak. Sudah jelas engkau membela Li Uceng Ceng dan engkau masih dapat berbohong bahwa engkau tidak tahu akan hal itu. Li Hang mengangkat muka dan memandang dengan sinar matu galak. Kalau aku tidak tahu, engkau mau apa? Lalu timbul lagi kemarahannya kepada Ceng Ceng. Bagaimanapun bencinya kepada Ceng Ceng, bukan watak Li Hang untuk menjadi pengkhianat dan membuka rahasia tentang peta itu yang sudah ia janjikan untuk ia ketahui sendiri bersama Ceng Ceng dan Cun Giyok. Justru kesetiaannya memegang janji ini membuat ia semakin marah kepada Ceng Ceng. Ia lalu membentak. Persetan dengan Li Uceng Ceng. Biar ia mampus, aku tidak peduli. Kim Bayan saling berpandangan dengan Cui Beng dan Song Bun Moli. Agaknya mereka senang mendengar ucapan terakhir Li Hang. Li Hang muridku, apakah engkau ingin melihat Ceng Ceng mati? Aku akan senang kalau dapat membunuhnya kata Li Hang. Hem, engkau memiliki ilmu yang cukup tinggi. Mengapa engkau tidak membunuhnya, bahkan membantunya? Jangan bohong. Engkau membantu Ceng Ceng mati-matian, kenapa sekarang mendadak berubah pikiran dan ingin membunuhnya tanya Cui Beng Kui Ong. Li Hang cemberut karena teringat kepada Cun Giyok yang selalu membela Ceng Ceng. Ia mengkhianatiku. Ia harus mati di tanganku katanya seperti sedang bermimpi. Hei hei, muridku. Apa sih sukarnya membunuhnya? Kulihat ilmu kepandayanmu sudah cukup tinggi untuk dapat membunuhnya, kata Song Bun Moli. Aku tidak takut kepada Ceng Ceng. Akan tetapi Pou Chun Giyok itu selalu membelanya dan terus terang saja aku tidak mungkin dapat mengalahkan Pou Chun Giyok, apalagi mereka berdua kata pula Li Hang dengan suara gemas dan marah. Ah, Pou Chun Giyok si pendekar tanpa bayangan? Nona, biarkan aku membantumu. Aku harus bunuh si Jahanam Pou Chun Giyok itu kata Kong Se sambil bangkit berdiri dan mengepal tinjunya dengan muka berubah kemerahan dan matanya bersinar penuh kemarahan. Akan tetapi, betapa heran dan kaget hati Kong Se ketika tiba-tiba Li Hang juga bangkit dan menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah mukanya. Engkau hendak membunuh Pou Chun Giyok? Aku akan lebih dulu membunuhmu setelah berkata demikian, Li Hang mencabut pedang hitamnya. Cui Beng Kui Ong berkata tanpa mengeluarkan suara tawanya yang terbahak. Suaranya terdengar marah. Song Bun Moli, murid macam apakah yang engkau pilih ini? Sebentar ia berpihak kepada kita, di lain saat ia membela pihak musuh dan menentang kita. Song Bun Moli menghadapi murid barunya. Hei, Li Hang, apa maksud sikapmu ini? Engkau membenci dan hendak membunuh Cheng Cheng, akan tetapi engkau marah dan membela Chun Giyok mati-matian. Bagaimana sesungguhnya isi hatimu? Engkau memihak kami atau memihak musuh? Subo, aku harus membunuh Cheng Cheng karena ia telah merebut Pou Chun Giyok dariku. Mendengar ini, Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli tertawa, suara tawa mereka yang aneh itu amat menyeramkan. Suara tawa Cui Beng Kui Ong berkakakan seperti suara burung gagak atau kabarnya ular yang besar suka mengeluarkan suara seperti itu. Ada pun suara tawa Song Bun Moli seperti orang tertawa setengah menangis. Li Hang yang pemberani itu merasa ngeri juga mendengarnya. Memang kelemahan Li Hang adalah kalau menghadapi sebangsa setan, iblis atau siluman yang serba menyeramkan. Hak-hak-hak, kiranya muridmu sedang tenggelam ke dalam lautan asmara, Moli. Hak-hak-hak-hak. Li Hang, jadi engkau mencinta Pou Chun Giyok dan Liu Cheng Cheng itu merampasnya darimu. Aduh kasihan muridku sayang. Jangan khawatir, Cheng Cheng pasti akan mampus di tanganmu dan Pou Chun Giyok pasti akan kembali ke pelukanmu. Hihihi haihi. Li Hang diam saja. Bagaimanapun juga, persekutuan dengan kakek dan nenek ini sebetulnya membuat hatinya tidak nyaman. Akan tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Kalau tadi ia tidak menyerah, ia pasti sudah mati dan ia tidak ingin mati dulu sebelum dapat membunuh Cheng Cheng dan lebih dari itu, sebelum ia mendapatkan Chun Giyok sebagai kekasihnya. Dan kiranya mereka inilah yang akan dapat membantunya sehingga niatnya itu terlaksana. 53. Penyerahan peta demi dia. Kongse juga diam saja. Akan tetapi hatinya merasa panas sekali. Pou Chun Giyok adalah musuh besarnya yang telah membunuh ayahnya dan telah membasmi banyak prajurit kerajaan. Dia harus membalas dendam sakit hati ini. Akan tetapi sekarang, Cui Beng Kui Ong yang menjadi guru barunya itu agaknya hendak menyetujui keinginan Li Hang untuk membunuh Cheng Cheng dan menyelamatkan Pou Chun Giyok. Dia harus menghalangi tindakan ini. Dia harus membunuh Pou Chun Giyok. Kalau perlu, dia akan mengerahkan pasukan kerajaan yang besar jumlahnya. Akan tetapi sementara ini, dia akan dam saja, karena dia merasa yakin bahwa Cui Beng Kui Ong dan Panglima Kim Bayan tentu akan mendukungnya. Kalau mereka berdua mendukung, dia tidak takut lagi akan dukungan Song Bun Muli terhadap Li Hang. Sementara itu, Panglima Kim Bayan juga tidak peduli akan urusan Li Hang yang hendak membunuh Cheng Cheng dan merampas kembali Pou Chun Giyok dari tangan Cheng Cheng. Yang penting baginya hanyalah peta harta karun. Dia harus mendapatkan peta itu. Lalu dia teringat ketika untuk pertama kali dia dapat menangkap Cheng Cheng. Dia tahu bahwa Cheng Cheng memiliki Gin Kang yang amat hebat akan tetapi dia pun tahu akan kelemahan gadis itu. Maka dia lalu berkata dengan tegas. Tidak dapat disangkal bahwa Li U Cheng Cheng dan Pou Chun Giyok memiliki kepandayan yang liai, akan tetapi aku tahu bagaimana kita dapat mengalahkan mereka. Yang terpenting sekarang kita perlu mengetahui lebih dulu di mana mereka berada dan hal ini tentu diketahui oleh Nona Tan Li Hang. Nona, setelah engkau menjadi murid Subo Song Bun Muli, berarti engkau menjadi warga dan segolongan dengan kami. Maka sudah selayaknya engkau membantu kami dan menceritakan di mana kita dapat bertemu dengan Li U Cheng Cheng dan Pou Chun Giyok. Li Hang merasa ragu-ragu. Ia memang membenci Cheng Cheng dan ingin membunuhnya, akan tetapi ia sama sekali tidak ingin menjadi pengkhianat. Tidak mau menceritakan bahwa tadinya mereka bertiga bermaksud mencari harta karun yang menurut perhitungan banyak kemungkinannya terdapat di bukit itu. Maka ia menjawab perkataan Panglima Kim Bayan tadi dengan gelengan kepalanya dan berkata, Memang tadinya aku bersama mereka, akan tetapi kami lalu berpisah dan aku tidak tahu mereka berdua itu berada di mana sekarang. Pada saat itu, seorang anak buah Bukit Sorga yang berpakaian hitam-hitam datang memasuki ruangan depan di mana mereka sedang berbincang-bincang. Dia membungkuk dengan hormat kepada Cui Beng Kui Ong. Kakek ini membentak anak buahnya. Mau apa engkau mengganggu pembicaraan kami di sini? Anak buah itu membungkuk lagi dan tampak ketakutan melihat Cui Beng Kui Ong marah. Mohon beribu ampun. Hamba hendak melaporkan bahwa saat ini ada seorang pemuda dan seorang gadis mendaki bukit dan sampai di lereng tengah. Huh, begitu saja lapor. Lalu apa gunanya kalian melakukan penjagaan? Bunuh saja dua orang muda yang berani memasuki wilayah kita. Ampunkan hamba. Tadi kami belasan orang sudah mencoba untuk menangkap atau membunuh mereka. Akan tetapi pemuda dan gadis itu pandai, menghilang. Tiba-tiba saja mereka menghilang dan tahu-tahu kami semua terkena tamparan sehingga berulang-ulang kami roboh. Akhirnya kami tidak kuat melawan dan mundur, lalu hamba yang bertugas menyampaikan laporan kepada paduka. Tidak salah lagi Panglima Kim Bayan berseru. Mereka tentu Liu Cheng Cheng dan Pou Chun Giok. Memang mereka berdua ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi sehingga Cheng Cheng dijuluki Pek Eng Sian Li, Dewi Bayangan Putih, dan Chun Giok dijuluki Bu Eng Chu, pendekar tanpa bayangan. Benar sekali. Mereka tentu Liu Cheng Cheng dan Pou Chun Giok. Bagaimana menurut pendapatmu, Li Hang kata Song Bun Muli sambil memandang muridnya? Tentu saja Li Hang tahu benar bahwa dua orang yang dimaksudkan dalam laporan anak buah itu pasti Cheng Cheng dan Chun Giok. Kalau dua orang itu kini ketahuan keberadaan mereka di Bukit Sorga, hal ini bukan karena ia yang memberitahu. Ia menjawab sambil lalu. Mungkin saja, Subo. Bagus kalau begitu, mari kita tangkap mereka kata Chuwi Beng Kui Ong dengan Girang. Akan tetapi Kim Bayan segera berkata, Suhu dan Subo, harap jangan tergesa-gesa. Tentu saja kalau kita maju bersama, kita akan mampu mengalahkan mereka berdua. Akan tetapi harap diingat bahwa kita ingin menangkap mereka hidup-hidup. Dan mengingat kelihayan mereka, saya suka menangkap mereka hidup-hidup. Mereka tentu akan melawan sampai mati dan kalau hal ini terjadi lalu apa untungnya bagi kita? Saya mempunyai siasat yang jauh lebih baik sehingga kita dapat menangkap mereka tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan mengorbankan banyak anak buah. Kim Bayan bicara lirih mengemukakan siasatnya dan mendengar siasat panglima itu, Chuwi Beng Kui Ong terbahak dan Song Bun Muli terkekeh. Keduanya merasa setuju dan girang sekali, memuji-muji kecerdikan Kim Bayan. Akan tetapi Kong Se dan Li Hang mengerutkan alisnya. Mereka merasa kecewa mendengar bahwa dua orang muda itu akan ditangkap hidup-hidup. Padahal Li Hang menghendaki matinya Cheng Cheng dan Kong Se ingin melihat Chun Giok dibunuh untuk membalas dendam kematian alihahnya. Akan tetapi mereka tidak berani membantah, apalagi mereka masih mempunyai banyak kesempatan untuk membunuh orang-orang yang mereka benci itu. Setelah panglima Kim Bayan mengemukakan siasatnya, mereka lalu meninggalkan gedung untuk melaksanakan apa yang telah diatur oleh Kim Bayan tadi. Matahari telah naik tinggi. Tengah hari baru saja lewat. Chun Giok dan Cheng Cheng yang melangkah perlahan-lahan karena selain harus waspadat terhadap kemungkinan adanya jebakan-jebakan, juga mereka meneliti setiap bukit yang mereka lalui, mencari-cari guha yang dimaksudkan dalam peta. Setelah lama mereka mencari dan belum juga menemukan guha yang mereka cari, mereka berhenti sejenak sambil mengasuh di bawah sebatang pohon yang rindang. Chun Giok mengusap keringat dari muka dan lehernya, memandang kepada Cheng Cheng yang duduk tak jauh di depannya. Juga gadis itu mengusap keringat dengan sehelai sapu tangan. Cheng Moi, mengapa engkau bersusah payah mencari harta karun itu? Engkau dan aku juga sama sekali tidak membutuhkan harta karun dan kalau pencarian ini terlalu membahayakan dirimu, untuk apa engkau memaksakan diri? Apakah tidak lebih baik hentikan usaha pencarian harta karun itu dan kita kembali turun bukit? Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, Giokko. Engkau sendiri pernah mengatakan bahwa sebelum aku menyerahkan peta ini kepada para pejuang bangsa, sebaiknya kalau kita teliti dan buktikan dulu. Kalau ku berikan sekarang kepada para pejuang kemudian setelah mereka cari ternyata harta karun itu tidak ada, tentu aku dan terutama ayahku akan dianggap sebagai pembohong. Memang banyak resikonya dan berbahaya, Giokko. Akan tetapi demi menaati pesan terakhir ayah, aku siap untuk berkorban nyawa, kalau perlu. Akan tetapi engkau tidak ada sangkut pautnya dengan tugas ini, maka kalau engkau hendak pergi, silakan Giokko. Ah, bukan begitu maksudku, Cheng Moi. Aku tadi hanya mengkhawatirkan keselamatan dirimu. Maafkan ucapanku tadi. Jangan katakan bahwa aku tidak ada sangkut pautnya dengan pencarian harta karun itu, Cheng Moi. Mendiang ayahmu adalah sahabat keluarga kakek dan ayahku dan setiap orang gagah wajib menentang kekuasaan penjajah. Karena itu, kalau engkau siap berkorban nyawa untuk melaksanakan tugas itu, demikian pula aku. Aku akan menemanimu sampai engkau dapat menemukan harta karun itu. Cheng Cheng tersenyum dan berkata lembut, dengan pandang mata penuh kasih. Terima kasih, Giokko. Tiba-tiba Chun Giok menyentuh lengan Cheng Cheng dan berbisik. Awas, Cheng Moi, ada orang datang. Pada saat itu memang ada tiupan angin yang tiba-tiba datangnya dan bagi kedua orang muda ahli silat itu sudah jelas bahwa ini bukan angin alami, melainkan angin buatan orang yang memiliki kesaktian. Terdengar suara tawa yang menyeramkan. Chun Giok dan Cheng Cheng cepat memutar tubuh menghadap ke arah datangnya suara itu. Tampak asap putih mengebul tebal dan ketika asap itu perlahan-lahan pergi terbawa angin, munculah dua orang dari dalam kepulan asap itu. Seorang kakek dan seorang nenek yang menyeramkan. Kakek Cui Beng Kui Ong yang bertubuh bongkok, mukanya keriputan dan usianya sudah 70 tahun, mengenakan pakaian mewah yang membuat dia tampak semakin aneh, lucu, dan menyeramkan. Di sampingnya berdiri nenek Song Bun Moli, berusia 60 tahun, kurus dan juga bongkok, pakaiannya mori putih, mukanya pucat seperti mayat. Melihat sepasang kakek nenek yang menyeramkan ini, Chun Giok dan Cheng Cheng siap siaga karena mereka maklum bahwa mereka berhadapan dengan dua orang yang amat liai dan berbahaya. Hak-hak-hak-hak-hak. Dua orang bocah berani sekali memasuki daerah kekuasaanku tanpa izin. Kalian agaknya sudah bosan hidup Cui Beng Kui Ong mengangkat tangan kiri ke atas dan terdengar gerakan banyak orang, lalu muncul sekitar 30 orang berpakaian hitam-hitam mengepung tempat itu. Keadaan dua orang muda itu sungguh terancam dan gawat. Baru menghadapi kakek dan nenek itu saja sudah merupakan tugas amat berat dan mereka tidak dapat merasa yakin akan mampu mengalahkannya, kini muncul sekitar 30 orang berpakaian hitam yang siap mengeroyok dengan golok mereka. Dan dua orang muda itu berada di tempat yang asing bagi mereka, tempat tinggal pihak lawan. Akan tetapi Cheng Cheng dan Chun Giok sama sekali tidak merasa takut. Cheng Cheng sudah memegang sebatang tongkat ranting pohon, sedangkan Chun Giok siap untuk mencabut Kim Kong Kiam. Hak-hak-hak. Kalian yang bernama Pong Chun Giok dan Liu Cheng Cheng. Orang-orang muda yang nekat dan bosan hidup. Kalian berdua lebih baik menyerah saja daripada kami harus menggunakan kekerasan. Kalian melawan pun tidak ada gunanya kata Ciu Beng Kui Ong. Hik-hik-hik song bun muli terkekeh. Sayang kalau orang-orang muda seperti kalian mati konyol di sini. Liu Cheng Cheng, engkau tentu tahu apa yang kami cari. Serahkan peta harta karuntai kambong itu kepada kami dan kami tidak akan membunuh kalian. Pada saat itu, Cheng Cheng dan Chun Giok teringat bahwa peta itu masih disimpan dalam baju Cheng Cheng. Rencana mereka untuk menyembunyikan peta itu ketika mereka hendak mendaki bukit tidak jadi dilaksanakan karena kemarahan Li Hang yang lari meninggalkan mereka kemudian kembali dan menyerang Cheng Cheng. Peta itu kini berada dalam saku di balik baju Cheng Cheng. Chun Giok mengenal benar watak Cheng Cheng yang sudah mengatakan bahwa ia akan melaksanakan pesan ayahnya dengan taruhan nyawa. Benar saja, ketika mendengar ucapan song bun muli dan Cui Beng Kui Ong tadi, Cheng Cheng menjawab dengan tegas. Aku tidak akan menyerah dan tidak dapat memberikan peta itu kepada kalian. Hak-hak-hak-hak, engkau rela mati dan tidak mau menyerahkan peta itu kepada kami Cui Beng Kui Ong membentak dan memberi isyarat dengan tangannya. 30 orang anak buah berpakaian hitam itu kini mempersempit lingkaran dan agaknya mereka sudah siap untuk mengeroyok. Terserah, aku hanya mempertahankan benda yang bukan menjadi hak milik kalian, kata pula Cheng Cheng. Hai hai hai, engkau hendak memiliki sendiri harta karun itu, bukan? Serahkan saja kepada kami, kita bekerjasama dan nanti setelah harta itu ditemukan, engkau akan mendapatkan bagianmu, nenek song bun muli membujuk. Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak berhak memiliki harta itu. Lalu siapa yang berhak Cui Beng Kui Ong bertanya penasaran sehingga dia lupa tertawa. Harta karun itu milik kerajaan sang. Karena kerajaan itu sudah catuh, maka harta itu yang berhak memiliki adalah rakyat. Cui Beng Kui Ong marah dan dia memberi isyarat lagi. Kini 30 orang lebih anak buahnya yang berpakaian hitam itu mulai bergerak maju. Cheng Cheng melintangkan tongkatnya di depan dada sedangkan Chun Giyok sudah mencabut Kim Kong Kiam. Mereka siap membela diri. Begitu para pengepung itu menerjang maju, Cheng Cheng dan Chun Giyok bergerak cepat seolah tubuh mereka menghilang dan terdengar teriakan-teriakan di susul robohnya delapan orang anak buah bukit sorga. Dalam segebrakan saja dua orang muda perkasa itu telah mampu merobohkan delapan orang. Tahan. Semua mundur tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Liu Cheng Cheng, lihat siapa yang menjadi tawanan kami. Cheng Cheng dan Chun Giyok memandang dan ternyata yang mementa dan menyuruh semua pengeroyok mundur itu adalah Panglima Kim Bayan. Yang membuat wajah Cheng Cheng dan Chun Giyok terkejut adalah ketika mereka melihat Kim Bayan menempelkan golok besarnya yang berkilauan itu pada leher seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Li Hong. Li Hong mereka berseru dengan matu, terbelalak. Li Hong yang ditawan dan ditempeli golok ke lehernya itu menjadi tawanan dengan kedua tangan diikat ke belakang. Akan tetapi gadis yang tertawan itu memandang kepada Cheng Cheng dengan sinar matu berapi penuh kebencian. Liu Cheng Cheng, sekarang pilih. Kau serahkan peta itu kepada kami atau harus kami sembelih dulu gadis ini, baru kami akan membunuh kalian? Li Hong sama sekali tidak tampak takut dengan ancaman itu dan ia masih memandang kepada Cheng Cheng dengan penuh kebencian. Ancaman Kim Bayan itu hanya merupakan siasat yang sudah diatur lebih dulu. Kim Bayan minta ia berpura-pura menjadi tawanan dan menurut Panglima itu, dengan siasat ini, pasti Cheng Cheng akan menyerahkan peta itu dengan sukarlah. Ia sudah membantah pendapat ini karena ia tahu bahwa tidak mungkin sama sekali Cheng Cheng mau menyerahkan peta hanya untuk menolongnya. Ia pernah membunuh paman guru Cheng Cheng, bahkan baru saja ia menyerang untuk membunuh Cheng Cheng dan telah melukainya dengan jarum hektok ciam. Mana mungkin Cheng Cheng mau menukarkan peta yang amat penting baginya itu dengan nyawanya? Akan tetapi Kim Bayan didukung Song Bun Muli mengatakan bahwa kalau siasat ini tidak berhasil, baru akan dilakukan kekerasan terhadap Cheng Cheng dan Chun Giyok. Mungkin saja Cheng Cheng menyembunyikan peta itu di suatu tempat, demikian kata Kim Bayan. Dan kalau demikian halnya, percuma saja membunuh Cheng Cheng karena peta tidak akan dapat mereka temukan. Li Hang menganggap alasan ini mungkin terjadi, apalagi ia sudah mendengar rencana Cheng Cheng untuk menyembunyikan peta itu, maka ia pun menyetujui berpura-pura menjadi tawanan dan kedua tangannya diikat ke belakang. Akan tetapi Li Hang melihat peristiwa yang sama sekali tidak disangkanya. Mendengar ancaman Ka Im Bayan untuk membunuhnya kalau Cheng Cheng tidak menyerahkan peta itu, tanpa ragu Cheng Cheng berkata, Panglima Kim Bayan, berjanjilah dulu sebagai seorang Panglima bahwa engkau tidak akan membunuh Li Hang, baru peta akan kuserahkan padamu. Cheng Moi Chun Giyok berseru kaget. Sikap kedua orang ini seketika membuat Li Hang merasa seolah semua tenaga dalam badannya melayang dan ia menjadi lemas. Cheng Cheng mau menyerahkan peta demi menyelamatkannya, setelah apa yang ia lakukan terhadap gadis itu. Padahal Cheng Cheng tahu betul bahwa ia akan membunuhnya, akan tetapi tetap saja Cheng Cheng berusaha menyelamatkannya. Dan ia pun teringat ketika ia menyerang Cheng Cheng di kaki bukit, gadis itu sama sekali tidak mau mengelak, menangkis atau melawan. Dan hal kedua yang membuat hatinya seperti disayat adalah melihat sikap Chun Giyok. Pemuda itu terkejut dan agaknya mencela sikap Cheng Cheng yang hendak menukarkan peta dengan nyawanya. Ini berarti bahwa pemuda itu tidak cinta padanya. Dugaannya selama ini ternyata keliru. Chun Giyok memang tampak suka, ramah dan baik terhadap ia sebagai seorang pria, dan tidak mencinta ia sebagai seorang wanita. Ingin rasanya Li Hang menangis dan dorongan ini ditahan-tahannya, namun tetap saja kedua matanya mengalirkan butiran-butiran air mata. Melihat Li Hang menangis tanpa suara, Kim Bayan merasa girang sekali dan kagum. Disangkanya gadis yang kini menjadi murid Song Bun Muli itu bersandiwara agar siasat itu berjalan dengan baik dan berhasil. Berjanji? Hahaha, aku sudah bersumpah bahwa aku tidak akan membunuh nonatan Li Hang kalau engkau mau menyerahkan peta itu kepada kami. Akan tetapi engkau harus berjanji bahwa kalau peta diserahkan, engkau tidak akan membunuh nona Liu Cheng Cheng kata Chun Giyok cepat-cepat. Juga tidak akan membunuhkan dapau Chun Giyok Cheng Cheng menyambung cepat. Kembali Li Hang mendapat kenyataan betapa dua orang itu saling melindungi. Baik, aku berjanji pula tidak akan membunuh kalian berdua kalau peta itu diberikan kepada kami, kata Kim Bayan. Kini tanpa ragu-ragu lagi Cheng Cheng mengambil peta itu dari saku sebelah dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Kim Bayan. Panglima itu membuka gulungan peta dan di belakangnya berdiri pula Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli yang ikut memeriksa peta. Mereka mengangguk-angguk, lalu Kim Bayan berkata kepada Cheng Cheng dan Chun Giyok. Sekarang kami minta kalian menjadi tamu kami untuk sementara. Ingat, Nona Tan Li Hang masih menjadi tawanan kami di tempat terpisah dan kami minta kalian menemani kami mencari harta karun sampai dapat kami temukan. Setelah itu, baru kalian bertiga kami bebaskan. Kalau kalian berdua membuatulah, terpaksa kami akan tetap menahan Tan Li Hang. Chun Giyok hendak memprotes, akan tetapi Cheng Cheng menyentuh lengannya dan ketika Chun Giyok memandangnya, dia tahu bahwa gadis ini minta agar diam menurut saja. Diam-diam Chun Giyok semakin kagum kepada Cheng Cheng. Gadis itu setelah diperlakukan sedemikian jahatnya oleh Li Hang, kini malah berusaha menolongnya, bahkan mengorbankan peta yang baginya teramat penting itu. Ini sungguh sukar dipercaya. Akan tetapi dia tidak sampai hati untuk menentang pendapat dan kehendak Cheng Cheng. Demikianlah, Chun Giyok dan Cheng Cheng diajak mendaki puncak bukit dan Li Hang lebih dulu dibawa pergi. Karena itu, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Selama Li Hang masih di tangan pihak lawan, mereka berdua tentu saja tidak berani menggunakan kekerasan. Akan tetapi, mereka diperlakukan sebagai tamu dan mereka tetap waspada. Mereka mendapatkan dua buah kamar terpisah dan sekeliling kamar mereka dijaga ketat oleh anak buah yang berpakaian hitam-hitam. Mereka dilayani dengan baik dan sebagai tamu-tamu yang dihormati. Sementara itu, Panglima Kim Bayan mengadakan pertemuan dan rapat kilat di ruangan lain yang jauh dari kamar-kamar dua orang tamu setengah tawanan itu. Yang hadir di situ adalah Kim Bayan, Cui Beng Kui Ong, Seng Bun Moli, Tan Li Hang, dan Kong Se. 54. Harta Karung atau Peti Kosong Paman Kim, mengapa Pong Chun Giyok itu dibiarkan hidup? Aku ingin dia diserahkan padaku agar dapatku penggal kepalanya dan ku cabut jantungnya untuk sembah yang kepada arwah ayahku. Serahkan dia kepadaku, Paman kata Kong Se dengan muka merah dan matu bersinar-sinar. Pemuda ini menaruh dendam sakit hati kepada Pong Chun Giyok yang telah membunuh ayahnya, yaitu Panglima Kong Tekok. Kim Bayan tertawa. Haha, orang muda selalu menuruti perasaan saja kurang mempergunakan akal. Lihat, aku menggunakan akal dan buktinya, kita bisa mendapatkan peta tanpa banyak susah payah. Kalau sekarang mereka dibunuh sekadar menuruti kemarahanmu dan kemarahan Li Hang, mungkin kita akan rugi besar. Akan tetapi bukankah peta sudah berada di tangan kita bantah Kong Se? Mereka tidak ada gunanya lagi dan kalau tidak segera dibunuh, mereka mendapat kesempatan untuk meloloskan diri. Bukankah hal itu amat merugikan kita? Itulah kalau orang muda hanya mempergunakan emosinya, tidak mempergunakan akal pikirannya. Kong Kong Chu, Chuan Muda Kong, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana kalau nanti setelah kita menemukan tempat harta karun menurut peta, ternyata harta karun itu tidak ada. Mungkin saja peta itu adalah peta palsu yang sengaja dibuat gadis putri bekas Panglima Li U itu. Nah, apakah sekarang engkau juga masih bernapsu besar untuk segera membunuh dua orang itu? Mendengar alasan yang dikemukakan Kim Bayan itu kuat sekali dan memang tentu saja ada kemungkinan mereka mendapatkan peta palsu, Kong Se mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang. Sebetulnya dia sudah tidak sabar lagi menanti, khawatir kalau-kalau Chun Giok Yang I Hei itu akan terlepas lagi. Akan tetapi pada saat itu Li Hang berkata dengan nada suara tegas. Benar sekali apa yang dikatakan Panglima Kim tadi. Mereka tidak boleh dibunuh sekarang. Harta karun itu harus ditemukan terlebih dulu agar jerih payah kita tidak sia-sia. Bahkan aku mengusulkan agar mereka berdua itu diajak bersama-sama mencari harta karun karena mungkin mereka lebih mengetahui di mana tempat persembunyian harta karun menurut peta itu. Aku tidak setuju Kong Se berkata penasaran. Dia tadinya memang kagum dan tertarik oleh kecantikan Li Hang, akan tetapi mendengar usul tadi dia segera menentangnya. Mengajak mereka bersama-sama mencari harta karun, sama saja dengan memberi peluang kepada mereka untuk membebaskan dan melarikan diri. Hehehe, agaknya Kong Kong Cu lupa akan siasatku yang ampuh tadi, yang telah berhasil membuat mereka menyerah dan memberikan peta kepada kita. Selama Nona Li Hang bersandiwara menjadi tangkapan dan sandera kita, jangan takut. Aku yakin mereka tidak akan melarikan diri dan meninggalkan Nona Tan. Mereka percaya bahwa kalau mereka berdua pergi, Nona Tan pasti kita bunuh. Tepat sekali ucapan Kim Chi Yang Kun, Panglima Kim, itu. Agar mereka tidak curiga, sebaiknya kalian ajak mereka mencari harta karun dan tinggalkan aku di sini dalam keadaan terjaga ketat, terbelanggu dan terancam. Perlihatkan keadaanku kepada mereka sehingga mereka akan selalu tunduk dan menyerah. Nah, kalau mereka sudah mau diajak mencari harta karun bersama dengan ancaman kalau mereka memberontak aku akan dibunuh kukira tempat persembunyian itu akan dapat ditemukan. Kalau sudah ditemukan, barulah kita membunuh mereka. Semua orang setuju dengan usul yang dikemukakan Li Hang, bahkan Kong Se juga setuju. Memang bagi dia, ditemukan atau tidaknya harta karun tidak ada artinya. Dia sudah cukup kaya karena warisan yang ditinggalkan Panglima Kong Tekong kepadanya cukup besar. Yang paling penting baginya adalah membalas dendam kematian ayahnya itu. Tentu saja kalau dapat, dia ingin membunuh Pong Chun Giok sekarang juga. Akan tetapi dia harus bersabar, tidak berani dia menentang Kim Bayan, apalagi menentang Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli. Dia harus bersabar karena bagaimanapun juga usul Li Hang tadi benar. Pong Chun Giok tidak akan dapat melarikan diri selama Li Hang menjadi sandera mereka. Pula, kalau sampai harta karun itu bisa didapatkan dan diserahkan kepada Kaisar, hal itu berarti merupakan jasa besar bagi mereka dan tentu mereka akan mendapat imbalan jasa yang besar pula dari Kaisar. Demikianlah, setelah membuat persiapan dengan mengajak 12 orang anak buah berpakaian hitam yang disuruh membawa peralatan menggali seperti cangkul, linggis, dan lain-lain, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari Cui Beng Kui Ong, Song Bun Moli, Kim Bayan, dan Kong Se. Cheng Cheng dan Chun Giok terpaksa menyatakan setuju ketika mereka diminta untuk membantu mereka mencari harta karun itu. Sesungguhnya, Chun Giok tidak rela melihat Cheng Cheng menyerahkan harta karun kepada orang-orang kerajaan Mongol itu. Bagi dia, harta karun itu seharusnya diserahkan kepada yang berhak, yaitu para pejuang yang kelak hendak bangkit dan menentang pemerintah Mongol. Cheng Cheng yang menyerah hanya untuk melindungi Li Hong yang liar, membuat dia merasa penasaran. Akan tetapi karena Cheng Cheng berkeras hendak menyelamatkan Li Hong dengan berkorban menyerahkan peta harta karun, dia pun tidak dapat menolak. Dia tidak mungkin dapat menentang kehendak Cheng Cheng yang diatau muncul dari hati yang tulus dan penuh belas kasih. Sebelum berangkat, sesuai dengan siasat yang diusulkan Li Hong, Cheng Cheng dan Chun Giok diajak ke belakang dan mereka berdua diberi kesempatan melihat Li Hong berada dalam sebuah kamar yang pintunya bertrali besi, duduk di atas sebuah kursi dengan kaki tangan terbelanggu dan kamar itu dijaga belasan orang-anak buah Bukit Sorga di bagian luarnya, bahkan dalam kamar itu terdapat dua orang anak buah yang bertubuh tinggi besar dan membawa golok telanjang, siap untuk membunuh Li Hong apabila gadis itu berani mencoba untuk meloloskan diri. Melihat Li Hong duduk membelakangi pintu dalam keadaan menyedihkan itu, Cheng Cheng mengerutkan alisnya dan berkata kepada Kim Bayan yang mengantar mereka menjenguk tempat tahanan itu. Kim Chiang Kun, mengapa engkau melanggar janjimu? Ah, aku tidak melanggar janji, Nona Liu Cheng. Bukankah sampai sekarang kami tidak membunuh Nona Tan Li Hong? Lihat, ia masih hidup. Akan tetapi engkau memperlakukannya sebagai tawanan, dibelenggu seperti itu. Cheng Cheng memprotes. Kami hanya berjanji tidak akan membunuhnya. Kalau sekarang kami menjaganya dengan ketat, hal itu hanya agar ia tidak dapat melepaskan dan melarikan diri. Akan tetapi aku sudah menyerahkan peta harta karun. Semestinya Li Hong engkau bebaskan. Hem, yang kau serahkan hanya sehelai gambar. Kami tidak tahu apakah peta itu asli ataukah palsu. Oleh karena itu, untuk sementara Nona Li Hong kami tawan. Kalian bantu kami mencari harta karun itu sampai dapat, barulah Nona Tan Li Hong dan kalian berdua kami bebaskan. Engkau curang Chun Giok membentak, akan tetapi Cheng Cheng cepat menyentuh lengan Chun Giok. Ia melihat betapa kemarahan Chun Giok membuat dua orang Al Gojo yang berada di kamar tahanan itu mendekati Li Hong dan menempelkan golok di leher gadis tawanan itu. Baiklah, Panglima Kim Bayan. Kami akan membantumu mencari harta karun itu, kata pula Cheng Cheng dengan sikap dan suaranya yang tetap sabar dan tenang. Akan tetapi kalau sampai engkau melanggar janji, kami berdua akan mengamuk mati-matian kata Chun Giok yang hampir tak dapat menahan kemarahannya. Kim Bayan tersenyum dan diam-diam dia mengagumi kecerdikan Li Hong yang mengatur siasat itu sehingga ternyata berhasil membuat Cheng Cheng dan Chun Giok tak berdaya dan suka membantunya mencari harta karun. Sekarang, marilah kita berangkat katanya dan mereka lalu keluar, di mana telah menanti Chui Beng Kui Ong, Sung Bun Mo Satui, Kong Sek, dan Selosin orang anak buah berpakaian hitam. Di sepanjang perjalanan mencari harta karun itu, Chun Giok hanya diam saja. Hatinya bingung dan juga khawatir sekali. Yang membuat dia bingung adalah sikap Cheng Cheng. Baginya, sikap Cheng Cheng yang menyerah kepada musuh demi melindungi Nyawa Li Hong, dan menyerahkan peta bahkan kini ikut membantu mereka mencari harta karun, sungguh dinilai terlalu baik hati sehingga menjadi sikap yang lemah dan bodoh. Bagaimana mungkin orang-orang macam Chui Beng Kui Ong, Sung Bun Mo Li, Kim Bayan, dan Kong Sek dapat dipercaya? Mereka pasti tidak akan menetapi janji. Kalau harta karun itu akhirnya mereka dapatkan, Li Hong, Cheng Cheng dan dia sendiri pasti juga akan dibunuh mereka. Dan yang dia paling khawatirkan adalah keselamatan Cheng Cheng. Gadis yang berhati mulia dan yang amat diakasehi itu tidak boleh mati terbunuh. Biarlah andai kata dia dan Li Hong terbunuh, akan tetapi Cheng Cheng harus dapat diselamatkan. Akan tetapi agaknya Cheng Cheng berpikir sebaliknya. Gadis itu memiliki watak seperti Kuan Im Po Wasat, Seng Dewi Belas Kasih, yang rela mengorbankan diri sendiri demi keselamatan orang lain. Yang membuat hati Chun Jiok diam-diam merasa penasaran dan marah kepada Kim Bayan dan kawan-kawannya adalah melihat betapa Cheng Cheng bersungguh-sungguh membantu mereka mencari harta karun. Dia tahu bahwa gadis yang baik Budi ini ingin segera dapat membebaskan Li Hong. Maka begitu mereka berangkat, langsung saja Cheng Cheng memberitahu tentang perkiraannya di mana tempat harta karun seperti ditunjukkan dalam peta. Ia mengatakan bahwa menurut perkiraannya, harta karun itu tersimpan di dalam sebuah guha yang terletak di lereng bukit itu. Apa Cui Beng Kui Ong berkata sambil membelalakan matanya, harta karun itu berada di bukit milikku ini. Bagaimana engkau dapat menduga demikian, nona Li Utanya Kim Bayan, hampir tidak percaya. Cheng Cheng mengajak mereka melihat peta itu. Setelah membentangkan peta, ia berkata, lihatlah, gambar naga dan burung hang itu jelas menunjukkan tempat kaisar yang tentu saja kota Raja Pepeking. Lingkaran itu berada di tengah lukisan bukit dan bulatan itu menandakan adanya guha. Menurut perkiraanku, bukit yang berada dekat sebelah selatan kota Raja adalah bukit ini. Maka sebaiknya kita mencari sebuah guha di lereng pertengahan gunung atau bukit ini. Kalau ternyata perkiraanku keliru, terserah kalian hendak mencari ke mana. Hak-hak-hak, bagus sekali. Bukit sorga ini pemberian kaisar sendiri kepadaku, berarti bukit ini adalah milikku dan semua yang berada di bukit ini adalah hak milikku. Hak-hak-hak Cui Beng Kui Ong tertawa senang. Diam-diam Kim Bayan mengerutkan alisnya, apalagi ketika melihat betapa Song Bun Muli juga tertawa dan tampak senang sekali mendengar ucapan kakak seperguruannya itu. Tidak mungkin rasanya bagi dia untuk menentang dua orang sakti itu. Akan tetapi kalau harta karun itu diambil oleh mereka berdua, lalu dia mendapatkan apa? Padahal dialah yang telah berusaha keras untuk merampas peta dari tangan Panglima Liu Bokeng, kemudian dari tangan Cheng Cheng yang mewarisinya. Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli hanya dimintai bantuannya saja. Sudah sepatutnya kalau dia yang mendapat imbalan jasa. Kalau harta itu terjatuh ke tangannya, dia mempunyai dua pilihan yang sama-sama menguntungkan. Pertama, kalau dia memiliki sendiri, dia akan menjadi kaya raya. Kalau dah menyerahkannya kepada kaisar, berarti dia berjasa besar dan tentu mendapat balas jasa berupa pangkat yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi bagaimana kalau harta itu terjatuh ke tangan dua orang sakti itu? Dia tidak akan memperoleh apa-apa. Merampas dari tangan mereka tidak mungkin dan melaporkan kepada kaisar juga percuma karena Cui Beng Kui Ong juga berjasa besar bagi bangsa Mongol dan disegani oleh kaisar. Maka, Kim Bayan menjadi murung ketika mereka mencari-cari guha itu. Tiba-tiba seorang anak buah bukit sorga mendekati Cui Beng Kui Ong, memberi hormat dan berkata dengan lantang. Ong, ya, saya pernah melakukan perondaan di sekitar lereng bukit dan melihat bahwa di lereng tengah sebelah selatan terdapat bagian bukit yang berdinding batu panjang dan disana terdapat beberapa buah guha. Mendengar ini, Cui Beng Kui Ong yang disebut Ong Ya oleh anak buahnya, sebutan bagi seorang raja, tertawa terbahak-bahak dan mengajak mereka semua mencari guha di lereng sebelah selatan. Kalau Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli tertawa-tawa gembira, adalah Kim Bayan yang wajahnya menjadi semakin keruh dan muram. Diam-diam Kim Bayan berjalan mendekati Cheng Cheng dan Chun Giok dan setelah mendapat kesempatan karena kakek dan nenek iblis itu sudah berjalan mendahului sehingga terpisah agak jauh dan semua orang, termasuk Kongsek, Dengan hati tegang mencurahkan semua perhatian untuk menemukan guha itu, Kim Bayan berbisik kepada Cheng Cheng dan Chun Giok. Kalau kalian mau membantuku menghalangi kakek dan nenek itu menguasai harta karun, aku akan membebaskan kalian bertiga dan akan memberi bagian kalian dari harta karun itu. Cheng Cheng dan Chun Giok saling pandang. Maksudmu kami bertiga dengan Li Hong tanya Cheng Cheng? Tentu saja. Aku dapat mengguna kekuasaan dan kedudukanku untuk membebaskan kalian bertiga. Caranya tanya Chun Giok. Caranya mudah. Kita harus bekerja sama. Nanti, kalau harta itu benar-benar sudah ditemukan, kalian berdua serang kakek dan nenek itu. Aku percaya kalian akan cukup kuat untuk membuat mereka kerepotan dan kesempatan itu ku pergunakan untuk membawa lari dan menyelamatkan harta karun. Setelah itu, kalian boleh melarikan diri dan aku akan membebaskan Li Hong dari tempat tahanan sehingga kalian bertiga akan dapat melarikan diri. Akan tetapi bagaimana dengan kongsek? Aku kira dia bukan halangan besar bagi kalian dan aku. Mungkin aku akan membunuhnya lebih dulu sebelum melarikan harta itu. Cheng Cheng mengerutkan alisnya, akan tetapi Chun Giok sudah mengambil keputusan. Sangat baik rencana itu. Kami setuju, Panglima Kim Bayan. Bagus, dan sekarang mari susul mereka. Mereka lalu mengejar dan berjalan pula bersama kelompok itu yang amat bersemangat mencari harta karun, atau lebih, tepat mencari guha di mana diperkirakan harta karun itu tersimpan. Akhirnya terdengar tawa Cui Beng Kui Ong yang berkakakan. Dia yang paling bersemangat selalu berada terdepan. Ketika mereka tiba di daerah berbatu di mana terdapat beberapa buah guha, Cui Beng Kui Ong mencari dan memeriksa setiap guha. Akhirnya dia menemukan guha yang berada di ujung timur, yang terbesar di antara guha-guha itu dan setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti, dia mengeluarkan suara tawanya yang khas. Kak, 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 kak. Aku telah menemukannya. Semua orang berlarian menghampiri guha itu. Kak, kak itu sambil tertawa-tawa berkata, Lihat, ketika ku periksa dan ku sinkirkan tanah yang menutupi lantai, terdapat ini. Tak salah lagi, di sini disimpannya harta karun itu. Hak, 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 hak. Hai, 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 hik, sudah ku bilang sejak dulu, engkau memang cerdik, bukan men. Kui Ong Song Bun Moli juga tertawa dengan suara yang melengking aneh sehingga ketika dua suara tawa itu berbaur, Semua orang bergidi karena campuran suara itu sama sekali bukan seperti tawa manusia, lebih pantas suara yang keluar dari lubang kubur, suara tawa setan dan iblis. Kim Bayan mendekati Chun Giok. Bersiaplah, katanya lirih. Chun Giok menggelengkan kepalanya. Lihat dulu buktinya, jawabnya dengan bisikan pula. Kim Bayan mengangguk dan kini dia membantu 12 orang anak buah bukit sorga yang memenuhi perintah Chui Beng Kui Ong melakukan pembersihan di lantai guha itu. Ketika sebuah batu bundar disingkirkan, di bawahnya terdapat sebuah batu besar dan di atas batu besar itu terdapat ukiran huruf bong yang jelas sekali. Kak, 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 apa kataku? Inilah tempatnya, hehehe. Siapa mengira Jahanam Bong Taikam itu menyembunyikan hartanya di sini, di bukit yang telah menjadi milikku? Kak, 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 teruskan gali. Angkat batu itu. Cheng Cheng dan Chun Giok bertukar pandang. Memang tidak dapat diragukan lagi. Disitulah terpendam harta karun yang dulu merupakan hasil korupsi Taikam Bong. Kini keduanya mulai khawatir. Kalau harta itu sudah ditemukan, apakah mereka boleh mengharap orang-orang pengejar harta itu benar-benar akan membebaskan mereka dan Li Hong? Bagaimana kalau mereka ingkar janji? Orang-orang hamba nafsu seperti mereka sungguh harus diragukan kejujurannya. Chun Giok berbisik kepada Cheng Cheng. Kita tunggu harta itu dikeluarkan. Mereka tentu akan bergembira dan lengah. Kita lari kembali ke sana dan membebaskan Li Hong lalu melarikan diri turun bukit. Cheng Cheng mengangguk tanda setuju. Mereka lalu mendekat dan melihat betapa dua belas orang itu bersusah payah hendak menarik batu yang ada ukiran huruf bong itu. Chun Giok segera maju dan berkata, Biarkan aku yang menyingkirkan batu itu. Hal ini dilakukan agar mereka semua percaya kepadanya dan menjadi lengah. Dua belas orang anak buah yang kewalahan itu mundur dan memberi jalan kepada Chun Giok. Pemuda ini mengamati batu besar itu dan membungkuk, memegang kedua tepi batu yang lebarnya sekitar sepanjang lengan. Dia lalu mengerahkan seluruh tenaganya dan sekali berteriak dan menarik, dia berhasil mengangkat batu itu dan melemparkannya keluar guha. Dua belas orang anak buah berpakaian hitam itu bersorak ketika melihat bahwa di dalam lubang di bawah batu tadi terdapat sebuah peti hitam yang terukir indah berbentuk dua ekor naga. Akan tetapi sorak-sorai dua belas orang itu segera terganti teriakan-teriakan mengaduh dan dua belas orang itu satu demi satu roboh terlempar dan tewas seketika. Kiranya Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli mengamuk dan membunuhi anak buah sendiri. Tentu saja Kim Bayan dan Kong Sa terkejut bukan main dan mereka berdua melompat ke belakang, takut kalau menjadi korban amukan kakek dan nenek iblis itu. Setelah dua belas orang itu tewas, Cui Beng Kui Ong lalu membuka tutup peti dan, ternyata peti itu kosong. Di dasar peti terdapat tulisan huruf Taisan. Tidak ada secuil pun emas atau permata. Tidak ada uang setail pun. Ciu Beng Kui Ong terbelalak dari dia pun mengamuk. Jahanam keparat. Aku dibohongi. Kui Ong, harta ini ada yang sudah mengambilnya, kata Song Bun Muli. Siapa berani mendahului aku Cui Beng Kui Ong memaki-maki. Mungkin disimpan di bagian lain dalam guha ini, kata Kong Sa. Atau di guha-guha yang lain, kata Kim Bayan. Mereka berempat lalu mencari, memporak-porandakan guha besar itu untuk mencari harta karun. Tiba-tiba Kim Bayan berseru. Pou Chun Giok dan Liu Cheng Cheng menghilang. Memang dua orang muda itu ketika melihat bahwa peti itu kosong dan isinya hanya tulisan Taisan, cepat pergi mengerahkan gin keng mereka dan dengan cepat naik ke puncak untuk membebaskan Li Hong. Terima kasih telah menonton!